Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Bawaslu meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberhentikan sementara Ketua dan seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum. Bugatan ini muncul untuk tidak diberikannya akses bagi Bawaslu untuk mengawasi dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif pemilu 2024. Desakan mundur kepada Komisioner KPU dari Lembaga Bawaslu seperti memberikan sinyal ke publik bahwa penyelenggara pemilu sedang bertikai. Inilah Editorial Media Indonesia edisi Kamis 7 September 2023 dengan tema Disharmoni Pengampu Pemilu. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda dapat turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota doa redaksi media grup Jaka Budi Santos. Mas Jaka selamat pagi. Selamat pagi Iqbal. Pengampu Pemilu kok bisa? Ini 159 hari loh jalan pengikutan suara. Lah kok penyelenggaranya ternyata malam, ternyata belum kompak. Itulah yang menjadi topik editorial media Indonesia kali ini. Pemirsa, Disharmoni Pengampu Pemilu. Mari kita simak. Disharmoni Pengampu Pemilu Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberhentikan sementara ketua dan seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia. Gugatan ini muncul buntut, tidak diberikannya akses bagi Bawaslu untuk mengawasi dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif atau caleg pemilu 2024. Dalam pengaduannya, pihak Bawaslu mengklaim KPU RI hanya memberikan akses sistem informasi pencalonan atau silon terbatas berupa nama bakal caleg, nomor urut daerah pemilihan atau dapil, partai politiknya. Sementara objek pengawasan yang menjadi sasaran Bawaslu termasuk dokumen persyaratan seperti ijasa, surat keterangan dari pengadilan, dan lainnya. Desakan Bawaslu kepada DKPP agar seluruh komisioner KPU diberhentikan dari tugasnya ini merupakan yang kesekian kalinya dialamatkan ke lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Beberapa waktu lalu, seluruh komisioner KPU diadukan kelompok masyarakat sipil dengan tuduhan relatif serupa. Desakan mundur kepada komisioner KPU dari lembaga Bawaslu seperti memberi sinyal ke publik bahwa penyelenggara pemilu sedang bertikai dan situasi itu tentu tidak logis. Sebab KPU selain Bawaslu dan DKPP merupakan lembaga penyelenggara yang posisinya sama dan harus mampu bekerja sama dengan baik menyukseskan jalannya pemilu. Kalaupun ada konflik di antara ketiga lembaga ini, seharusnya masing-masing saling mengingatkan penyelesaian masalah pun didiskusikan secara internal di ketiganya. Eloknya, masyarakat sipil dan peserta pemilulah yang bisa menggugat eksistensi dan kinerja ketiga lembaga ini. Terlepas dari ketidakakuran lembaga penyelenggara pemilu, gugatan terhadap KPU menunjukkan adanya ketidakberesan KPU dalam menyelenggarakan tahap pemilu. Walaupun publik boleh tidak bersepakat, KPU periode saat ini terkesan tidak transparan dalam menyelenggarakan tahapan pemilu. Padahal transparansi merupakan salah satu prinsip pokok dalam menyelenggarakan pemilu yang adil dan demokratis. Bisa dibayangkan, bagaimana lembaga sekelas bawah selupun ternyata tidak bisa mengakses informasi yang dikeluarkan KPU. Apalagi masyarakat sipil dan peserta pemilu yang merupakan pihak luar dari penyelenggaraan pemilu. Apalagi, beberapa putusan yang mengharuskan KPU menjalani aturan undang-undang terkait penyelenggaraan pemilu ternyata tidak dijalankan dengan baik, bahkan cenderung diabaikan. Selain masalah data dan informasi mengenai caleg, publik tentu masih ingat KPU mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait cara penghitungan kuota minimal calon anggota legislatif atau caleg perempuan. Akibatnya, aturan KPU digugat sejumlah aktivis masyarakat sipil ke Mahkamah Agung atau MA dan kalah. KPU pun terpaksa merevisi aturan kuota minimal 30% caleg perempuan. Apabila kasus pengaduan terhadap komisioner ini terus terjadi, kredibilitas pemilu mendatang tentu bakal menjadi pertanyaan karena menunjukkan publik dan juga lembaga penyelenggara pemilu lain tidak percaya dengan proses yang dijalani KPU. Celakanya, ketidakpercayaan ini bisa berakibat konflik kekerasan karena peserta pemilu dan masyarakat tidak mempercayai hasil pemilu yang diselenggarakan KPU. Konflik KPU dan Bawaslu semestinya tidak perlu terjadi. Sangat menghirankan apabila di antara mereka apalagi di level pusat memiliki pandangan berbeda yang tidak bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah, mufakat, sehingga harus dibawa ke DKPP. Namun demikian, apa boleh buat? Demi kepastian perilaku penyelenggara pemilu, kita menunggu putusan lembaga penegak etik tersebut. Disharmoni pengambu pemilu menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini, Mas Jaka, kenapa ini penting untuk dibahas? Karena kita kan menghitung hari ya, jalan pemilu. Ya, kalau penyelenggara pemilu aja tidak kompak, bagaimana kita bisa berharap pemilu akan berlangsung secara lancar, kan? Jadi, kunci untuk bisa menyelenggarkan pemilu yang bagus, yang berkualitas, yang jujur, yang adil, dan yang tidak kalah penting, yang transparan, itu kan adalah kekumpakan penyelenggara pemilu. Harus antara KPU, Bawaslu, DKPP, itu harus betul-betul punya harmoni. Transparansi inilah yang dipermasalahkan oleh Bawaslu, ya? Betul. Tidak boleh mereka susu saling punya apa, punya punya versi sendiri-sendiri. Kalau kita lihat dalam kasus Silon, sistem informasi pencalonan, apa yang dituntut oleh Bawaslu itu kan salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengedepakan transparansi. Kalau kita lihat Bawaslu selama ini merasa tidak diberikan akses yang cukup untuk mencermati atau untuk meneliti Silon. Padahal Bawaslu ini kan salah satu penyelenggara pemilu yang semestinya juga juga punya akses yang tidak kalah kalah leluasa dibandingkan dengan KPU. Kan Bawaslu itu dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu. Untuk mengawasi juga penyelenggara pemilu. Ketika mereka tidak punya akses yang cukup, bagaimana mereka bisa secara optimal melakukan pengawasan. Jadi saya pikir ini harus betul-betul menjadi apa ya, menjadi perhatian bagi KPU, bagi Bawaslu, bagi DKPP untuk segera menyelesaikan ketidakharmonisan ini. Segera. Itu kuncinya karena sudah tinggal 159 hari lagi. Kalau di dalamnya sudah tidak kompak, nanti bagaimana masyarakat mau mempercayai lembaga-lembaga ini. Baik, nanti kami akan bahas lebih lanjut pemirsa editorial media Indonesia akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di editorial media Indonesia Pemirsa dan tema kita kali ini adalah disharmoni pengampu pemilu. Untuk membahasnya kita akan bergabung melalui sambungan telepon dengan pakar hukum Tata Negara Universitas Andalas Kairul Fahmi. Pak Kairul, selamat pagi. Pagi, Mas Imbal. Pagi, Mas Jaga. Baik, Pak Kairul. Bagaimana Anda menanggapi permintaan bawaslu agar ketua dan seluruh anggota KPURI ini dihentikan untuk sementara buntu tidak diberikannya akses terkait dengan silon ini, Pak? Ini semakin menegati tanggal pemungutan suara, Pak? Ya, poin yang hari ini diadukan oleh Bawaslu ke DKPP itu kan berkaitan dengan kepatuhan anggota KPU terhadap kode etik pelanggaran pemilu. Dan salah satu yang bisa, yang memungkinkan dijatuhkan sanksi terhadap pelanggaran etik itu adalah pemerintian sementara. Saya kira ini yang mendasari barangkali laporan dugaan pelanggaran kode etik yang diadukan oleh Bawaslu ke DKPP. dan saya kira ini kan satu apa ya, satu petunjuk bahwa ada problem di sisi apa, koordinasi pelasaran tugas KPU dan Bawaslu dalam mengawal pengaturan pemilu kita. Dan sejauh ini, Mas Iqbal, memang kita mengikuti juga ada beberapa hal terkait dengan proses pencalonan yang memang dinilai tidak cukup terbuka oleh Bawaslu dan Bawaslu melihat bahwa KPU tidak memberikan akses yang memadai bagi mereka untuk melakukan pengawasan di setiap tahapan pencalonan itu. Dan saya kira ini sesuatu yang penting ya, bagaimana mungkin proses tahapan itu berjalan dengan fair kalau seandainya KPU sebagai pelasana teknis tidak kemudian memberikan akses yang memadai bagi Bawaslu untuk mengawasi semua proses tahapan itu berjalan. Oke, kenapa itu penting Pak? Kenapa akses ini harus bisa diawasi oleh Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu apa pentingnya? Ya, karena prinsip pemilu jujur adil itu itu kan mesti ditegakkan dan salah satu instrumen untuk mengawal pemilu itu jujur adil ya harus diawasi. Jadi, dulu sebelum ada hasilon ya di pemilu berode sebelumnya proses pencalon itu kan dilakukan secara manual ya. Semua dokumen pendukung itu diserahkan secara manual dan ketika KPU melakukan pemeriksaan terhadap semua persyaratan calon itu itu yang diawasi dilihat secara langsung di cek apakah dokumen ini benar atau tidak Bawaslu ada di situ dan hari ini proses pencalonan itu ada melalui proses silon mestinya prinsip akses Bawaslu ke proses pengawasan terhadap pemeriksaan dokumen-dokumen tetap harus terbuka seperti dulu sekalipun apa namanya instrumen teknologinya sudah ditambah ya dulu manual sekarang pakai teknologi ya mestinya dengan menggunakan teknologi Bawaslu pun tetap diberi akses yang sama untuk kemudian mengawasi semua proses pemeriksaan kelengkapan salat calon itu karena itu adalah untuk menjaga supaya proses pencalonan itu tetap memenuhi standar pemilu yang jujur adil teknologi teknologi sejatinya justru harusnya mempermudah ya Pak Cairo apa dampaknya Pak jika lembaga-lembaga ini tidak segera bersinergi ya dampaknya pasti akan mengganggu tahapan pemilu satu yang kedua ini soal kepercayaan orang ke pemilu bagaimana mungkin nanti mau membangun kepercayaan orang ke proses dan hasil pemilu kalau seandainya ini dari proses ini ada kelihatan nih KPU-nya dianggap tidak terbuka kemudian Bawaslu merasa dirinya tidak punya akses mengawasi maka pasti orang akan menilai ya menilai sekalipun belum tentu begitu tapi ini akan membuka ruang orang untuk mengkhawatirkan keadilan dan kejujuran pemilu itu dari proses yang dinilai tidak cukup terbuka itu oke baik terima kasih Pak Kairul Fahmi sudah bergabung dengan editor media Indonesia Mas Jakar soal transparansi yang disorot tadi Pak Kairul bilang ini sebenarnya kalau sudah ada teknologi seharusnya bisa lebih mempermudah bagaimana melihat itu ya silon itu kan dibuat pertama kali ketika Pilkada Serantak 2015 kalau tidak salah jadi dalam pemilu ke pemilu juga terus diperbaiki ditingkatkan kualitas dan fungsinya dan kemudian sekarang betul-betul dioptimalkan silon sistem informasi pencalonan betul dengan teknologi kan sebenarnya bisa lebih mempermudah bisa lebih mempersingkat bisa lebih membuat apa sistem yang berlangsung itu lebih efisien lebih efektif tetapi tidak boleh mengabaikan faktor yang utama faktor tadi faktor jujur faktor adil dan faktor transparansi keterbukaan kalau dengan dengan teknologi kemudian menutup atau mengurangi apa transparansi keterbukaan ya saya pikir justru akan menjadi pumerang bagi kualitas pemilu kalau kita lihat dari versinya bahas seluruh ini kan selama ini katanya cuma dikasih nama nomor urut partai politik dari partai politik mana terus dari daerah pemilihan mana sementara data-data di silon itu kan begitu banyak termasuk dokumen dokumen-dokumen misalnya KTP misalnya surat keterangan sudah mengundurkan dari mengundurkan diri dari jabatan kepala daerah atau ada juga sudah pensiun atau sudah keluar dari institusi TNI dan Polri kemudian juga misalnya surat keterangan tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dokumen-dokumen itu kan sangat penting bagi bagi data seorang calon anggota legislatif ketika dokumen-dokumen yang jauh lebih penting dibandingkan sekedar nama nomor urut formalitas segala macam sementara hanya KPU yang punya akses keluasaan akses untuk mendapatkannya saya pikir faktor keterbukaan faktor transformasi akan kita pertanyakan kalau faktor keterbukaan kita persoalkan soal kejujuran soal keadilan itu juga bisa kita rakukan oleh publik jadi saya pikir betul kalau KPU itu kan alesannya tidak semua orang boleh mengakses karena katanya ada undang-undang yang mengatur itu ada undang-undang keterbukaan informasi publik dan undang-undang perlindungan data pribadi tetapi bukankah Bawaslu itu juga penyelenggara pemilu yang fungsi dan tugasnya itu yang serupa dengan KPU kalau KPU boleh leluasa mengakses kenapa Bawaslu tidak padahal Bawaslu itu tidak kalah penting tugasnya dia melakukan pengawasan nah yang bikin kita bertanya-tanya itu kan mereka sebagai sesama penyelenggara pemilu seharusnya kan bisa didiskusikan tidak harus sampai melapor ke DKPP kemudian menuntut untuk mundur nah ini artinya tidak terjadi ini mas iya sebenarnya kalau versinya Bawaslu kasus ini kan sebenarnya sudah ada sejak 1 Mei 2023 sudah cukup lama sebenarnya beberapa bulan artinya itu sudah disampaikan sudah beberapa kali sudah mengirim surat katanya sampai tiga kali tapi tiba-tiba tidak pernah ada respon yang sesuai dengan keinginan Bawaslu jadi mereka akhirnya membawa ini ke DKPP ada dukaan pelanggaran kode etik dan ya nanti DKPP yang akan memutuskan apakah KPU yang harus menuruti tuntutan Bawaslu atau sebaliknya bahwa KPU itu sudah betul ya nanti kita serahkan ke DKPP apa yang harus jadi pertimbangan DKPP dalam memutuskan saya pikir kalau soal tuntutan agar diperhentikan sementara saya pikir juga terlalu apa ya terlalu terlalu berlebihan karena kalau komisioner KPU itu diperhentikan sementara itu pasti akan mengganggu tahapan-tahapan pemilu yang sudah berlangsung bahkan tidak akan lama lagi kan ada pendaftaran capres capres oktober nanti jadi kita sih berharap agar nanti ada keputusan yang win-win solution artinya KPU juga akhirnya bersedia membuka akses kepada Bawaslu sementara ya mereka tetap dipertahankan karena kita tidak boleh bertaruh secara apa ya secara sangat riskan kalau kita kita memberhentikan apa komisioner KPU ketika tahapan-tahapan mulu sudah mulai menuju puncak ini kan oke ini kan posisi kemudian kan dipertanyakan sebenarnya kalau posisinya Bawaslu dan KPU itu setara atau gimana sih mas Jaka ya sebenarnya kan sama-sama penyelenggara pemilu jadi tidak ada satu lebih tinggi dari yang lain tidak ada KPU itu yang bagian penyelenggara pemilu Bawaslu yang mengawasi pengawasi itu kan merupakan hal yang yang sebuah keharusan tidak mungkin KPU kita biarkan melakukan apa tugasnya tanpa ada pengawasan karena ini pemilu itu kan menentukan masa depan bangsa lima tahun ke depan tidak boleh kita hanya serahkan kepada salah satu institusi tanpa ada pengawasan dari institusi lain itu yang dibuat oleh undang-undang dan kita harus patuh dengan undang-undang itu kita tidak tidak boleh memposisikan KPU itu lebih tinggi daripada Bawaslu atau sebaliknya semuanya harus dalam level yang sama dengan tugas yang meskipun tugasnya berbeda oke ini nanti dampaknya apa sih mas kalau misalnya tidak segera bersinergi kemudian nanti ini sudah semakin mendekati ya dan sebetulnya sudah sejak Mei tapi akhirnya baru sekarang sebeberapa bulan kemudian baru dituntut apa nanti dampaknya terhadap citra lembaga ini di mana masyarakat tadi yang disebutkan yang pastikan nanti tingkat kepercayaan masyarakat pada hasil pemilu maksud penyelenggaraan pemilu itu kan bisa bisa berkurang karena faktor transparasi kan tidak-tidak maksimal ketika kepercayaan itu menjadi persoalan ya tentu saja apa kualitas pemilu atau hasil kualitas pemilu juga bisa kita persoalkan jadi jadi saya pikir mestinya kedua institusi ini harus betul-betul mengesampingkan ekosektoral ekoinstitusi mereka harus betul-betul duduk bersama mencari solusi terbaik tanpa harus membuat kegaduhan fokus saja ke penyelenggaraan pemilu fokus saja kepada pengawasan penyelenggaraan pemilu sehingga apa yang kita harapkan pemilu berkualitas yang jujur yang andil yang transparan bisa kita dapatkan ini gaduh tidak mas kalau melihat dampaknya nanti ya kalau tidak ada tidak ada solusi yang konkret ya tidak akan segera diakhiri pasti akan akan terjadi kegaduhan mungkin akhir-akhir ini atau sampai saat ini belum belum ada ada sesuatu yang mungkin publik juga tidak terlalu memperhatikan hal ini kan malah ini adalah persoalan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu dan tidak boleh kita biarkan berlarut-larut karena itu diangkat dalam topik editorial media ini hari ini nanti kan akan memiliki anggota DPR DPRD dan DPD itu termasuk salah satu kenapa ini harus dibuka ya mas soal dukungan yang dikumpulkan administrasi dukungan begitu ya Bapak bahkan katanya sudah menangani atau apa ya menangani 81 masalah di anggota DPD salah satunya karena masalah silon terkait selain tidak adanya akses yang leluasa juga secara teknis ketika itu katanya agak susah dibuka dan beberapa kali error kalau DPD itu kan harus punya dukungan syarat minimalnya ada dan dukungan itu kan harus betul-betul ditunjukkan dalam dokumen ketika bahwa selalu tidak bisa mengakses mengawasi dokumen itu ya agak susah untuk kita katakan bahwa apa yang ditetapkan oleh KP itu betul-betul fair betul-betul jujur tidak ada tidak ada persoalan dan itu memang kewenangan dari Bawaslu ya ya Bawaslu punya kewenangan untuk melakukan pengawasan baik nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan hal ini namun kami harusnya terlebih dahulu nanti kami akan undang-undang dan pemerintah untuk berpartisipasi tetap bersama kami dalam editorial media Indonesia media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa Anda kembali di editorial media Indonesia pemirsa dan disharmoni pengampu pemilu yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini kami undang Anda pemirsa untuk berpartisipasi kita akan undang yang pertama ada Pak Reski Jasman dari Tangerang Pak Reski selamat pagi Assalamualaikum selamat pagi Waalaikumsalam Pak di salah satu lembaga ini karena ego sektoral atau jangan-jangan hanya masalah komunikasi nah ini perlu juga ada koreksi terutama dari DKPP dan jangan lupa ini akan berdampak pada penyelenggara dan pengawas pemilu di tingkat kabupaten kota provisi dan kabupaten kota jumlahnya pulang dan kapitan dapat dibayangkan kalau tadi masalahnya adalah diangkat adalah soal Cilon disitu berapa ribu calon legislatif yang akan bertarung di sana nah ketika terjadi hambatan komunikasi seperti ini bagaimana mungkin kita bisa mengaksikan menikmati sebuah pesta demokrasi yang selalu tema atau semangatnya luber dan jurdil saya khawatir ketidakharmonisan atau disharmoni ini akan berhubung menjadi distrust karena berawal dari proses yang seperti ini nanti akan melahirkan output yang menimbulkan tanda-tanda yang menjadi kecurigaan berbagai pihak dan itu bisa ditinggalkan berbagai interpretasi jadi sekali lagi DKPP pun tidak sebaiknya tidak semata-mata diam pasif hanya menerima laporan saya tidak mengatakan bahwa KPU yang benar tapi perjalanan tempoh hari catatan bagi kita bahwa KPU juga melakukan beberapa hal yang kontrakroduktif termasuk juga bagaimana ketika proses pengesahan partai politik serta pemilu seperti partai umat dan kalau tidak salah partai idaman yang itu juga menimbulkan perintah masyarakat sekarang kembali lagi berkati agenda pemilu kalau ini seperti ini masyarakat akan kebingungan dan ujung-ujung kekaduhan sekali lagi ketipulannya sampai disharmoni berakibat baik terima kasih Pak Reski Jasman dari Tangerang sudah kami tangkap poinnya Pak John Veto selanjutnya ada dari Batam Kepulauan Rio Pak John Veto selamat pagi selamat pagi selamat pagi Mas Gibang selamat pagi Mas Jaga ya salam sehat selalu salam sehat Pak John gimana Pak Anda sebagai salah satu nanti yang akan menggunakan suara Anda mendengar penyelenggara pemilu sampai sekarang belum kompak juga Pak ini sudah saya apa saya wanti-wanti ya dua bulan yang lalu ini akan terjadi begini memang begini saya juga pelaku politik juga di daerah jadi sudah pertemuan kita dengan apa dengan Boslu betul ada ketua KPU ya ini yang dikeluh kesahkan oleh ketua Boslu Kupaten gitu ya artinya ketua Boslu curhat ke kami kami partai gitu eh contohnya meledaknya ya ini ada ada rekomendasi dari apa dari Boslu Pusat ke DKPP untuk meneraktifkan ini ini saya meneraktifkan apa ketua KPU Pusat dengan komisioner jadi ini melundar betul ini sangat apa sejak tidak kecil ini apa bengjaga ini sangat riskan karena yang dua lembaga ini kan juragannya ya pengampu juragannya pemilu idea yang bertenggung jawab ya pemilihan presiden pemilihan apa DPR RI ada lima apa lima kertas suara yang apa yang ada pemilihan lima apanya ya DPR RI Kupaten Kota ya Provinsi DPR RI jadi gini ini kalau tidak diselesaikan cepat apakah ini ada terselip tergenda lain lagi ini yang saya takutkan ini belum selesai ini kenapa kok dua apa ini kok saling apa tidak terbuka karena sudah silur ini kan sudah cukup bagus tinggal sudah kasih saja kok kopi pasti yang penting ini cari ini susah lebih dipermudah seharusnya Pak ya dengan adanya teknologi itu ya baik terima kasih terima kasih Pak John Veto bergabung dari Batam kemudian ada Pak Ramadhan dari Jambi Pak Ramadhan selamat pagi silahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baikbal dan Pak Jaka ya silahkan Pak Ramadhan pagi ini kita mendengar sebuah berita yang selama ini diisu-isukan oleh masyarakat kecil di bawah seperti saya misalnya verifikasi oleh KPU dukungan terhadap DPD itu sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan besar tapi pertanyaan itu hanya dalam hati kami simpan hari ini kita mendengar bahwa selu dengan KPU tidak harmonis maka kecurigaan dan ketakutan pemilu kita ini akan terjadi sesuatu kecurigaan itu terbukti hari ini Pak Iqbal dan Pak Jaka maka itu harapan kami di bawah kecurigaan ini memang muncul harapan KPU paling besar itu negara hari ini harus mengambil tindakan tegas apabila wasit dalam penyelenggaran pemilu terjadi kecurangan saya takut dengan tragedi kemanusiaan akan terjadi takutnya disitu negara harus mengambil sikap tegas dan berani untuk tidak terjadi risiko yang paling besar Pak Jaka nampaknya bisa sebesar itu ya Pak apabila tidak diselesaikan ya baik tepat diselesaikan mengambil tindakan dengan tegat dan berani harus itu dilakukan daripada terjadi keributan yang luar biasa terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ramadhan terima kasih dampaknya memang bisa sebesar itu Mas Jaka kalau misalnya nanti tidak segera diselesaikan ya tadi beberapa penelpon kan paling tidak mewakili masyarakat ya bahwa mereka kan intinya menginginkan pemilu itu betul-betul sudil luber dan hasilnya bagus dan ketika kita menginginkan pemilu yang sedemikian ya berarti kan prosesnya juga harus judil dan luber oke ya kalau-kalau prosesnya aja tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya harapan rakyat bisa jadi akan meleset kita tahan dulu Mas Jaka ternyata ada satu penelpon lagi yang sudah bergabung dari Pangkal Pinang selamat pagi Pak Sidik selamat pagi bukan Pangkal Pinang dari Tanjung Pinang Pak dari Tanjung Pinang mohon maaf Pak terima kasih atas koreksinya Pak Sidik dari Tanjung Pinang silahkan Pak Sidik ya KPU ini Pak seharusnya diri dari parpol-parpol itu Pak semua parpol masuk jadi ketua KPU itu disitu dia saling mengontrol mana yang jujur mana yang tidak nanti ketahuan disitu Pak tapi kalau masih bentuk wanita ini kalau dia masih memilih pasti dia memilih Pak 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 Sidik ingat dia takkan jujur takkan adil dia juga sekretaris operater komputernya itu itu harus dikontrol betul itu itu aja Pak baik terima kasih Pak Sidik bergabung dari Tanjung Pinang saya kurang bisa menangkap karena ada kendala audio ya tadi terkait dengan KPU tadi kita lanjutkan soal Luber dan Jurdil Mas jadi apa yang harus dilakukan supaya ini tegak lurus mengawal memang ini tuh mewakili masyarakat untuk kepentingan masyarakat pada umumnya akan menggunakan hak pilih mereka salah satu yang apa menjadi keberatan Bawaslu adalah mereka baru bisa mengakses ketika ada temuan atau laporan adanya dugaan pelanggaran atau penyimpangan itu yang yang dikasih dari KPU kalau caranya seperti ini ya berarti KPU pasif harusnya Bawaslu itu sebagai lembaga pengawas itu harus aktif untuk mengawasi segala proses penyelenggaraan pemilu kalau dia hanya diberikan akses yang lebih luas ketika dia mendapatkan laporan ya kan hanya menunggu padahal kalau kita dikasih kesempatan mereka untuk untuk membuka data-data yang yang diperlukan itu kan bisa ketahuan tuh apakah dukungan terhadap satu calon anggota DPD itu ganda dengan calon yang lain apakah dukungan itu sah secara administrasi apakah surat umpamanya apakah surat pengunduran diri dari anggota TNI atau Polri itu betul-betul sah atau valid itu kan perlu aktif tidak boleh hanya menunggu dan mereka bisa aktif ketika punya keleluhasaan untuk mengakses data yang sudah masuk di Cilon jadi saya pikir bisa jadi KPU betul ya dia jangan sampai melanggar undang-undang keterbukaan informasi publik dan undang-undang perlindungan data pribadi tetapi sekali lagi bahwa selu itu kan juga penyelenggara pemilu yang posisinya juga setara serupa dengan KPU kalau KPU boleh mengakses seluas-luasnya ya tidak ada salahnya kita berikan yang sama kepada bawah selu betul apalagi itu memang kewanganannya bawah selu mas jakar tadi Pak John Veto juga bilang ini sudah saya prediksikan sejak dua bulan sebelumnya Pak John Veto ini kan menguasi dari daerah begitu ya nah artinya sebenarnya kalau misalnya sejak awal kooperatif bukankah lebih baik seawal mungkin diketahui jika ada yang tidak sesuai dengan aturan begitu Pak John Veto bisa jadi juga sangat memperhatikan ini ya dia juga pasti merasa bahwa ini bukan persoalan yang kecil bukan persoalan yang sepele ini persoalan sangat serius dan mulai terjadi 1 Mei 2023 ya betul semestinya ya antara KPU dan Bawaslu itu tidak perlu membawa persoalan ini ke DKPP tidak perlu akhirnya ketahuan oleh publik mereka cukup berkoordinasi berkomunikasi apa yang yang dibutuhkan oleh Bawaslu apa yang seharusnya dibatuh oleh KPU kan dia bisa diselesaikan disitu tidak perlu harus membawa ini ke ranah publik sehingga publik akhirnya juga bertanya-tanya sebenarnya ada apa dengan KPU nah apalagi sebelumnya juga sudah pernah muncul tuntutan serupa tapi dari masyarakat ya mas dari kalangan sipil dulu masyarakat sipil juga pernah mempersoalkan termasuk misalnya soal kuota perempuan 30% yang jadi yang jadi masalah yang ternyata diabaikan oleh putusan MK itu oleh MA oleh putusan MK jadi sebenarnya ketika akhirnya masyarakat itu menduga-duga ada apa dengan KPU sebenarnya tidak terlalu salah karena bukan-bukan kali ini saja ada persoalan di KPU sebelum-sebelumnya juga sudah beberapa kali ada ada masalah yang yang dalam tanda kutip apa memperlihatkan ada sesuatu di KPU jadi tadi saya kutip sedikit di naskah editorial seandainya ada gugatan pun ini seharusnya dilayangkan oleh masyarakat sipil atau oleh peserta pemilu bukan sesama lembaga penyelidikan pemilu begitu mas semestinya juga begitu tidak perlu umpamanya bahwa seluruh itu apalagi sampai menuntut diberhentikan sementara kalau dengan caratan kalau sebelumnya antara kedua lembaga itu sama-sama mau untuk duduk bareng berdiskusi berkomunikasi kemudian menyelesaikan persoalan diantara mereka jadi tidak perlu persoalan itu dibawa ke di KPP tetapi ketika tidak ada titik temu ya kita berharap di KPP segera membuat keputusan yang betul-betul andil andil tidak hanya kepada KPU tidak hanya ke bawah selu tetapi adil bagi penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan bahwa bahwa pemilu harus bisa dipastikan segera berjalan sesuai catwa dengan catatan berlangsung luber jujur adil dan transparan jadi saya pikir DKPP punya tanggung jawab tugas yang cukup penting dalam hal ini baik nanti kita akan bahas lebih lanjut terutama bagaimana agar lembaga-lembaga ini bisa tetap menjaga marwahnya karena kepercayaan masyarakat itu adalah yang pertama dalam penyelenggaraan pemilu karena mereka yang menggunakan hak pilih kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami terima kasih pakai ini manisnya 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 gak bikin diabetes tropika maslim lebih dari 50 tahun Brutus Rumah Mode menjadi salah satu pelopor pakaian eksklusif berkualitas tinggi menghasilkan karya berkelas dunia Brutus Rumah Mode ini dia siaran multiplatform yang pertama kolaborasi konvensional dan digital Metro TV Extend Xpace TikTok Instagram Anda dapat saling berinteraksi saling tanggap beragam isu trending dari media sosial dipandu oleh presenter Naila Husna Jason Sambo Maria Lizia langsung disiarkan di televisi cara baru selami informasi hanya di Newsline trending topic Senin sampai Jumat live jam 2 siang Visi Negarawan setiap Jumat live jam setengah 10 malam Anda kembali di editorial media Indonesia pemirsa di Sarmoni pengampu pemilu Mas Jakar tadi ada satu poin yang menarik disampaikan oleh penelpon ini terkait dengan ego sektoral jangan-jangan diskusi internal ini tidak bisa berjalan karena ada faktor ego sektoral disitu mungkin tidak ya itu yang kita khawatirkan faktanya kalau umpamnya tidak ada ego sektoral sebenarnya ya persoalan ini sudah selesai jauh-jauh hari persoalan ini tidak perlu dibawa ke DKPP kemudian akhirnya terungkap di publik publik juga akhirnya bertanya-tanya bagaimana penyelenggara pemilu begitu yang begitu apa diberikan kepercayaan oleh negara tapi tidak bisa harmonis kenapa bisa muncul ego sektoral ini ya Mas Jakar? ya ini ini saya pikir soal yang yang kadang masih menjadi apa ya persoalan para penyelenggara negara kita juga kan di kementerian-kementerian di lembaga-lembaga institusi negara lainnya juga kadang ekosektoral ini juga masih masih apa menjadi persoalan jadi kita harapkan ini jadi pelajaran yang sangat penting tentu saja bagi PKPU bagi Bawaslu bahwa pemilu semakin dekat tahapan pemilu semakin menekati puncak jangan lagi mereka direpotkan dengan persoalan-persoalan yang sebenarnya bisa mereka selesaikan berdua jangan sampai energi mereka justru terkuras dengan hal-hal yang tidak terlalu apa penting tetapi hal-hal yang jauh lebih penting tahapan pemilu bisa terganggu saya pikir kita minta kepada kedua lembaga ini KPU Bawaslu untuk segera menyelesaikan persoalan ini kita juga minta di KPP segera membuat keputusan yang ujung-ujungnya bahwa KPU betul-betul mau diawasi betul-betul memberikan akses kepada Bawaslu dan Bawaslu juga bisa mempertanggungjawabkan apa akses apa kelulusan kelulusan mendapatkan akses data jangan sampai juga setelah diberikan kelulusan untuk mengakses data justru digunakan untuk kepentingan-pentingan yang tidak terkait dengan pemilu itu mungkin yang dikhawatankan oleh KPU karena sekali lagi tadi mereka berlaksana ada undang-undang keterbukaan informasi publik yang tidak boleh sembarang orang mendapatkan informasi pribadi apalagi juga ada undang-undang PDP perlindungan data pribadi tetapi semestinya bisa lah mereka bisa menyelesaikan masalah ini bisa mencairkan kebukuan antara kedua institusi bisa mengakhiri ketidakharmonisan dan bisa menciptakan keharmonisan karena hanya keharmonisan yang bisa menjamin penyelenggaraan itu bisa berjalan rangsang dan berkualitas untuk kepentingan nasional ya Mas Jekal untuk kepentingan masa depan bangsa begitu jadi jangan sampai memikirkan kepentingan lembaga-lembaga itu karena seharusnya adalah sejatinya mereka bekerja bersama untuk masa depan demokrasi ini iya apalagi bentar lagi pendaftaran capres-cawapres itu yang sangat-sangat ditunggu oleh publik bahkan katanya ada wacana untuk memajukan waktu pendaftaran jadi sebelumnya kan 19 Oktober sampai 25 November kemudian akan diancukan menjadi 10 Oktober sampai 6 16 Oktober kalau tadinya sebulan lebih nanti cuman hanya sekitar seminggu distraksi ini malah dikhawatirkan tidak bisa fokus jadi makanya jadi ketika KPU itu punya prokurang-prokurang yang malah mengubah jadwal ada rencana mengubah jadwal ya jangan lagi dipusingkan dengan persoalan-persoalan lain fokus saja ke penyelenggaraan pemilu agar betul-betul bisa memberikan manfaat nanti bagi rakyat oke bagaimana lembaga-lembaga ini bisa menjaga marwahnya agar kepercayaan masyarakat bisa dipegang mas bagi pengguna hak suara api ini tergant berpengaruh besar terhadap trust publik ketika penyelenggara pemilu baik KPU baik bahwa seluatu di KPP tidak bisa memberikan kepercayaan karena mereka juga justru sibuk dengan dirinya sendiri bertikai dengan antara penyelenggara pemilu kita khawatir rakyat tidak terlalu percaya lagi dengan mereka dan ketika rakyat tidak terlalu terpercaya lagi dengan mereka nanti penyelenggaraan pemilu pasti akan tidak sesuai yang dikharapkan hasilnya pun mungkin akan dipersoalkan prosesnya tidak terbuka hasilnya bisa jadi jangan-jangan ada permainan jangan-jangan ada pengalikong antara penyelenggara pemilu dengan para anggota calon anggota legislatif jadi kepercayaan itu penting bagi terciptanya pemilu yang betul-betul sesuai harapan kita mas jaka terima kasih kita harapkan semoga ini segera rukun semoga tidak sampai berlanjut soal tuntut menuntut ini bisa duduk bersama dan kemudian apa namanya karena semua lebih kepentingan nasional masa depan demokrasi bangsa ini konflik KPU dan Bawaslus semestinya tidak perlu terjadi sangat mengherankan apabila diantara mereka apalagi di level pusat memiliki pandangan berbeda yang tidak bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat sehingga harus dibawa ke DKPP namun demikian apa boleh buat demi kepastian perilaku penyelenggara pemilu kita menunggu putusan lembaga penegak etik tersebut wakili seluruh kerapekerja bertugas saya Iqbal Himawan inilah editorial media Indonesia sampai jumpa terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat menikmati